Perahu berada di atas air adalah sesuatu yang lumrah, namun jika air berada dalam perahu, yang akan datang adalah bahaya. Boleh saja berjuang mencari yang bersifat materi, harta, tetapi jangan tempatkan materi sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Jangan pesimis untuk menghadapi segala masalah, karena setiap kesulitan yang ada akan selalu dibarengi dengan kemudahan. Ketika kita bisa meyakini bahwa setelah kesengsaraan akan datang kebahagiaan, dan setelah mengalirnya air mata akan terkuak senyuman, maka sesungguhnya Ita sudah berprasangka baik kepadanya dan kita meyakini keberadaannya. Terima kasih telah menonton!